Dan dalam program ROSI, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti yang juga ahli meringankan bagi terdakwa Richard Eliezer bicara soal reaksi publik terhadap tuntutan 12 tahun bagi Eliezer. Dalam konstruksi penyertaan, Eliezer dinilai hanya menjalankan perintah atasan dan ada ketimpangan antara tuntutan bagi Eliezer dan istri Sambo Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa. Khususnya untuk Eliezer ya, karena Eliezer ini adalah seorang yang sudah jujur mengakui perbuatannya dan statusnya juga merupakan justice collaborator yang bersedia untuk mengungkap tindak pidana ini. Dan jangan lupa Mbak Rosi, dalam konstruksi penyertaan patut diduga Richard Eliezer ini adalah orang yang disuruh melakukan. Artinya dia melaksanakan tindak pidana tersebut karena disuruh dan mendapat perintah jabatan dari atasannya. Jadi salah satu yang menjadi perhatian publik adalah ketika tuntutan itu untuk Richard Eliezer terasa lebih berat dibandingkan untuk seorang Putri Chandrawati. Iya, karena konteks dari penyertaan itu adalah bunyi pasal 55 dipidana sebagai pelaku. Meski kita mengetahui ya, ada bentuk-bentuk penyertaan, ada orang yang melakukan, ada orang yang menyuruh lakukan, ada orang yang turut melakukan dan ada orang yang menggerakkan untuk melakukan tindak pidana. Tapi konteks yang ada dalam diri seorang Eliezer, dia adalah orang yang disuruh lakukan. Artinya dia hanyalah merupakan manus ministra yang tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan apalagi terhadap temannya sendiri. Oke, Anda hadir di sidang untuk menguntungkan terdakwa Richard Eliezer. Kalau kita lihat dalam persidangan kemarin, itu komentar publik yang tercermin dalam sosial media pada persidangan kemarin, pertanyaan-pertanyaan jaksa itu mendapat pujian yang luar biasa. Jaksa keren, pertanyaannya kritis, jaksa luar biasa, termasuk hakimnya juga. Itu dapat publik itu merasa melihat jaksa itu keren banget. Tetapi pembacaan tuntutan kemarin, terutama membandingkan antara tuntutan untuk putri dan tuntutan untuk Richard Eliezer, itu sampai dikatakan berakhir dengan tragis. Dan kecaman, makian luar biasa ditujukan pada kejaksaan agung. Menurut apa yang paling prinsip yang mengusik rasa keadilan dalam dua tuntutan ini? Ya karena terlihat ada disparitas ya, ada kejomplangan bagi seorang Richard Eliezer yang sudah tadi mengakui perbuatannya, sudah bersikap kooperatif, tapi ternyata dituntut dengan pidana 12 tahun penjara. Meski Mbak Rosi, hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa. Hakim itu berpatokan pada dakwaan dan fakta-fakta yang terdekat dari persidangan. Nah kalau kita lihat ada tiga terdakwa lain yang ditutup 8 tahun, maka publik secara sederhana dalam kacamata awam akan melihat adanya ketidakadilan, terlepas adanya penjelasan-penjelasan secara hukum, penjelasan secara onomatif yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan.